Pemirsa angin kencang yang terjadi di wilayah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah membuat sejumlah rumah dan SPBU rusak parah. Bahkan kini pemilik SPBU menutup sementara usaha miliknya sampai ada perbaikan secara menyeluruh. Paca angin puting beliung di Ambarawa, Jawa Tengah, SPBU di Jalan Bawen, Pingit, Ngampin itu rusak parah di hampir seluruh bagian. Kerusakan terparah terjadi pada bagian atap SPBU. Kini pemilik SPBU menutup sementara usahanya hingga perbaikan selesai. Dalam perisiwa itu, satu pegawai SPBU terluka dan langsung dibawa ke puskus mas terdekat. Pemirsa angin puting beliung merusak SPBU serta mengakibatkan seorang pegawai SPBU terluka. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan Kapolsek Ambarawa, ada Ibtu Komang Karisma. Selamat siang, Pak Komang. Selamat siang, Pak. Pak Komang, ini bagaimana kondisi terkini di SPBU saat ini? Apakah masih ditutup? Baik, kami dari Konsek Ambarawa, Mewakili Pak Aposek, KPP, Baton, Indro, Artono, SPMSI. Dapat kami lakukan di Ramping, Jawa Eka Sumpah Pemas, juga dari PKTNI, dan Ramping Ambarawa, dan dari Urah, Nampin. Situasi saat ini, SPBU sementara ditutup sampai dengan perbaikan selesai. Polis lane juga sudah kami pasang, karena ini salah satu pelayanan publik untuk keamanan. Sementara pelayanan dihentikan terlebih dahulu. Demikian. Pak Komang, untuk kerusakannya saat ini seperti apa, Pak? Untuk di wilayah Nampin, yang terkena itu RT4 RW2. Salah satu yang terparah terkena yaitu SPBU Nampin. Kemudian ada enam rumah warga yang terdapatkan mengalami kerusakan. Untuk SPBU Nampin, kerusakan terparah di atap pengisian BBM. Kemudian untuk rumah warga, sebagian besar adalah atap yang menjadi rusak. Karena ada sebagian yang menggunakan denting, kemudian ada yang galvalum dan aspes. Kerusakannya ini cukup parah, bagaimana proses perbaikannya, Pak? Untuk perbaikan dari SPBU sendiri sudah kami imbau. Kemarin sore langsung kami imbau untuk segera melaksanakan perbaikan, melaksanakan penutupan pelayanan. Untuk warga juga sebagian kemarin sudah ada yang melaksanakan goto royong langsung setelah pasca kejadian. Dan tadi pagi kebetulan kami bersama dengan beberapa anggota Koramil Ambarawa dan dibantu oleh warga setempat melaksanakan kerja bakti dari jam setengah sembilan tadi pagi dan tadi siang sudah hampir selesai. Untuk SPBU juga akan melaksanakan kegiatan bantuan, namun ada juga petugas atau tukang sendiri untuk melaksanakan perbaikan. Kalau untuk korban luka-luka saat ini update-nya seperti apa, Pak? Sampai hari ini, ataupun yang sudah kita datakan kemarin, korban luka hanya satu dari karyawan SPBU yang kita datakan. Itu pun luka ringan yang terkena kaki sebelah kanan. Lukanya ringan sudah diobati kemarin dan tidak ada masalah. Demikian. Baik. Terima kasih. Ibtu Komang Karisma, Kapolsek Ambarawa sudah bergabung bersama kami di Anjir.